Intro Ya pemirsa masuk di sesi yang ketiga pastinya masih bersama dengan jamu tetesoman di solusi untuk sehat Dan kita masih mengundang Anda yang mau bertanya-tanya pastinya seputar jamu tetesoman apalagi tema kita sehat dan aktif selama berpuasa Kita masih membuka line telepon untuk Anda 0271857555 atau sekali lagi nih Anda bisa langsung mempersiapkan puasa Anda dengan cari produk soman ya Ada di apotek dan tokobat di dekat Anda sudah banyak kemudian di seluruh Indonesia sudah hadir juga di kantor pos Wow lebih gampang ya ada satu lagi rumah soman ya ada dua deh rumah somannya ada di pasar gading Yang ada di alun-alun kidul kemudian di rumah soman yang ada di kerten di Jalan Samratulangi nomor 38A ya ada di gremet kerten Nanti Anda juga bisa telepon di layar kaca Anda nanti akan muncul untuk call center dari rumah somannya Kita lanjut lagi bersama dengan Mbak Ami Mbak Ami kan yang membedakan soman salah satunya dengan produk lain tadi Mbak Ami sudah sempat menyebutkan bahwa soman memiliki pH yang tinggi Iya ya kemudian apa manfaat pH yang tinggi sebenarnya bagi kesehatan khususnya bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah puasa Iya karena pada dasarnya tubuh kita ini cenderung pHnya cenderung basah yaitu 7,3 sampai 7,5 Karena pH normal itu kan netral itu pH 7 ya jadi kalau sudah lebih dari 7 itu sudah cenderung ke basah Nah pada saat pH yang basah itu tubuh kita ini dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik bisa menjalankan metabolisme tubuh dengan baik Tapi begitu kita konsumsi makanan ya ada yang daging merah ya seperti kayak daging sapi ya terusnya daging kambing atau daging-dagingan itu sifatnya dia itu asam Jadi dia akan membawa kita ke suasana yang asam gitu juga kayak minuman bersoda, minuman beralkohol ini suasananya asam Kalau kita sering konsumsi makanan-makanan seperti itu termasuk gorengan juga ini dapat membuat kasaman tubuh kita menurun Nah kalau sudah itu terjadi sampai turun pHnya 6,5 itu penyakit-penyakit infeksi itu mulai berdatangan Seperti kayak tipes, flu, batuk, pilek itu mudah sekali berdatangan karena daya tahan tubuhnya mulai menurun Karena metabolisme tubuhnya mulai menurun karena pHnya tadi menurun Nah kalau dibiarkan saja terus saja menurun pH tubuh kita sel kanker bisa tumbuh Sel kanker akhirnya aktif dan dia bisa tumbuh dimanapun juga Oleh karena itu dengan mengkonsumsi soman yang pHnya itu basah yaitu 9,1 sampai 9,4 Ini dapat mengembalikan keasaman tubuh kita Dapat mengembalikan dimana tubuh kita itu kembali ke suasana basah lagi yaitu 7,35 sampai 7,5 Supaya metabolisme di dalam tubuh itu dapat bekerja dengan baik lagi seperti semula lagi Berarti sangat bermanfaat banget ya dengan adanya pH 90 ini Ya karena pH basah itu sangat baik sekali karena sekarang ini banyak sekali kita lihat ada minuman-minuman dengan berpah tinggi Nah itu kan tapi minuman yang memakai alat dan itu tidak alami ya Kalau soman ini pH basahnya itu alami karena yang namanya buah, sayur Walaupun buah itu sifat asam ya kayak buah jeruk itu kan asam Tetapi sifatnya basah Kalau kita sering mengkonsumsi buah dan sayur itu sebenarnya kita bisa mengembalikan keasaman tubuh kita ke pH yang basah Nah soman itu terbuat dari buah, sayur, dan rempah yang pHnya itu basah Jadi ya memang alami pHnya basah dan bisa baik untuk tubuh kita Oke baik ya kemudian satu lagi ada pertanyaan di Facebook ya Mbak Ami ya Terkait dengan penyakit diabetes Wah ini banyak juga nih pastinya Ibu saya penderita diabetes Kalau puasa kenapa gulannya sering naik nih Mbak Ami Kemudian apakah itu kesalahan jenis makanan saat sahur dan berbuka Atau sebenarnya tidak boleh makan tengah malam Dan kalaupun nanti mengkonsumsi soman dosisnya berapa tetes dan gimana penjelasannya Ya kalau makan tengah malam kalau sahur sih tetap harus makan ya Dan kalau diabetes itu harusnya bisa turun pada saat kita puasa Nah tadi karena kesalahan pola makan waktu sahur dan waktu berbuka puasa Waktu berbuka puasa makan yang terlalu banyak manis-manisnya Terusnya ditambah dengan karbohidrat yang sederhana Ya makan karbo yang banyak Lalu pas pada saat begitu juga sahur Makan nasinya yang banyak itu kan karbohidrat sederhana yang banyak Sehingga dia akan meningkatkan lonjakan kadar gula darah Dan akhirnya ya gulanya jadi tinggi gitu Dan kalau itu dilakukan selama 30 hari makanya yang saya bilang Pola makan seperti itu selama 30 hari dijalankan otomatis ya Setelah bulan puasa malah penyakit yang didapatkan malah gula darahnya malah naik Nah sebaiknya pola makannya coba dirubah Lebih banyak makan sayur dan buah-buahannya Lalu juga selain itu minum soman Karena soman itu sudah terbukti secara klinis Ini efektif untuk dapat menurunkan kadar gula darah Jadi minum somannya itu 15 tetes 3 kali sehari Dikonsumsi saat sahur dan juga saat berbuka puasa Jadi membantu untuk menurunkan kadar gula darahnya Selain itu juga pola makannya, pola sahurnya dan buka puasanya yang harus dirubah Dan ditambah sama olahraga pada saat setelah sahur dan juga sebelum berbuka puasa Kemudian untuk yang penderita diabetes sendiri ada gak sih makanan yang harus Mungkin dianjurkan atau yang dilarang gitu mungkin Mbak Amin Ya kalau untuk penderita diabetes itu sebenarnya makan apa saja boleh Tapi ya dilihat porsinya Lalu juga dipilih makanan-makanan yang kayak karbohidratnya Ya itu kayak roti putih, nasi putih Terusnya juga kayak roti-rotian ya Itu harus dihindari ya diganti dengan beras merah Memang rasanya beras merah itu kurang enak ya Cuman itu lebih sehat Lalu roti gandum Terusnya atau yang berasal dari gandum-gandum ya Oats itu juga boleh ya diganti dengan makanan-makanan seperti itu Dan yang paling utama juga buah-buahannya juga diperhatikan Ada beberapa buah-buahan yang memang tidak dianjurkan bagi penderita diabetes Contohnya pisang Karena pisang ini memiliki zat pati yang cukup tinggi Jadi akan perubahan menjadi glukosanya itu lebih cepat ya Terusnya juga mangga itu karbohidratnya patinya juga tinggi Terus lain itu juga nangka, durian, kelengkeng, sawo Terusnya yang manis-manis ya semangka itu harus dihindari Kita banyak konsumsi buah-buah yang lainnya saja Kayak jeruk manis tidak masalah Karena dia kandungan vitamin C-nya tinggi Lalu kalau untuk makanan sebenarnya untuk sayur itu boleh semuanya Cuman dikurangi saja lebih banyak makanannya itu jangan seperti digoreng Jadi diolahnya itu seperti direbus-rebus atau dibakar saja Atau dikukus Oke, berarti sebenarnya kalau untuk buah pun banyak yang dibatasi ya Kalau untuk diabetes ya Betul, jadi ada beberapa buah yang harus dikurangi Oke, baiklah Kemudian kadang kan untuk penderita diabetes atau penderita beberapa keluhan lain Masih harus mengkonsumsi obat medis Nah, kalau nantinya mengkonsumsi soman apakah juga nggak apa-apa nih Kalau dikombain atau disamakan gitu dengan mengkonsumsi Dibarengin dengan mengkonsumsi obat medis Dan ada jangka waktu jedanya nggak sih Mbak? Ya, itu yang membedakan soman dengan obat-obat herbal yang lainnya Mungkin kalau ada konsumsi obat herbal harus diberhentikan obat dokternya Karena akan kontraindikasi Tetapi kalau soman itu tidak Soman itu bisa dibarengi dengan obat dokter Malah soman ini dapat mempercepat proses penyembuhan suatu penyakit Apabila dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter Jadi soman itu bisa berdampingan dengan obat medis Hanya pemakaiannya harus dijarakin aja Jadi minum soman dulu Nanti diberi jarak 2 jam baru minum yang lainnya Sekitar 2 jam ya Mbak 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 Oke, baik ya Seperti itu ya Jadi nanti kalaupun pemirsa masih harus mengkonsumsi obat medis Nggak apa-apa kok nanti sama mengkonsumsi soman Tapi tetap ada jedanya sekitar 2 jam ya Soman dulu Kemudian mungkin Anda makan Kemudian setelah makan nanti bisa mengkonsumsi obat medis Anda ya Dan kita nanti ada satu sesi terakhir Anda boleh bergabung silahkan di 0271857555 Tapi setelah yang lewat satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!